Perbaikan Jakarta International Stadium, JS, ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, seusai meninjau JS, Selasa, 4 Juli 2023. Kini JS diusulkan PSSI menjadi venue pelaksanaan Piala Dunia U17 2023. Berdasarkan rencana, Piala Dunia U17 2023 mulai berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Keputusan akhir JS dapat digunakan sebagai venue Piala Dunia U17 2023 akan ditentukan oleh FIFA. FIFA dipastikan juga bakal melakukan inspeksi ke JS, namun belum diketahui kapan jadwal pastinya. Saat disinggung total anggaran yang disiapkan untuk perbaikan JS, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono, belum bisa berbicara banyak. Basuki Hadimulyono hanya bisa membeberkan biaya terkait perbaikan rumput. Yang diperkirakan memakan biaya mencapai 6 miliar rupiah. Nantinya, masalah rumput JS akan ditangani oleh karya Rama Prima, KRP. Kamal Mustakim yang ditunjuk sebagai penanggung jawabnya, dia selaku chairman KRP. Belum saya hitung, total biaya perbaikan JS, tutur Basuki Hadimulyono. Yang saya tahu baru rumput tadi saya tanya Pak Kamal sekitar 6 miliar. Nanti kalau udah kita harus hitung dulu, sambung pria berusia 68 tahun itu. Dikatakan Basuki, rumput JS tidak sesuai dengan standar FIFA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!